Itulah bebatuan berbentuk tengkorak. Mata Zuowen sedikit menyipit. Dia secara alami sudah tidak asing lagi dengan bebatuan berbentuk tengkorak yang ada di hadapannya. Dulu, saat dia memasuki kota raksasa untuk mencari, dia juga memasuki bebatuan aneh ini untuk menjelajah. Kemudian, bebatuan itu mengalami perubahan aneh, seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup, dan malah berguling mengejarnya. Zuowen dengan hati-hati mengamati bebatuan itu dan menyadari bahwa bebatuan itu menghadapnya. Sepasang mata kosong yang besar itu tampaknya menatapnya dengan saksama, membuat rambutnya berdiri tegak. Dia segera mencari-cari di sekitar kota raksasa itu dan akhirnya berhenti di depan bebatuan ini lagi. Ia ingat ketika ia berada di kota raksasa, saat ia memanjat bebatuan itulah semua perubahan aneh dimulai. Ia bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi jika ia memanjat bebatuan lagi di dasar laut kepahitan. Memikirkan hal ini, makhluk kecil jiwa ilahi Zuowen melayang dan langsung muncul di puncak bebatuan. Ia menunggu di puncak gunung cukup lama, tetapi tidak menemukan apapun yang terjadi. Ia tahu bahwa ia terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, Zuowen mulai mencari gunung palsu itu dengan saksama. Dia mencarinya di dalam dan luar. Hah, ini. Tiba-tiba Zuowen berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Dia menemukan alur di sini. Dia menekan tangan kanannya ke bawah dan menemukan bahwa alur itu berongga. Mata Zuowen menunjukkan secercah cahaya. Tiba-tiba dia meninju, dan kekuatan jiwa ilahinya melonjak dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala, menghancurkan alur itu sepenuhnya. Di belakang alur itu, ada ruang kecil berukuran sekitar 2 meter persegi. Di ruang kecil ini, ada lempengan batu. Ketemu. Zuowen sangat terkejut. Dia memegang lempengan batu itu di tangan kanannya dan mengamatinya dengan saksama. Dia menemukan bahwa lempengan batu ini berukuran persis sama dengan yang dia dan Guan Yihan temukan. Setelah menyimpan lempengan batu, Zuowen mengusir makhluk kecil jiwa ilahi itu dan segera meninggalkan reruntuhan kota raksasa itu. Namun, saat dia baru saja meninggalkan reruntuhan kota raksasa itu dan hendak bergegas ke permukaan laut kepahitan, dia mendapati bayangan aneh di kedalaman laut kepahitan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, Zuowen merasakan perasaan yang sangat kuat bahwa dirinya sedang di mata-matai. Banyak pasang mata merah muncul di antara bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di dasar laut, menatap Zuowen. Mereka, menemukanku. Zuowen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia segera menyadari bahwa bayangan yang tak terhitung jumlahnya di laut penderitaan telah merasakan keberadaannya. Tetapi yang membuatnya bingung adalah jiwa ilahinya mendapat dukungan dari sutra lautan kepahitan yang tak terbatas, jadi bagaimana dia masih bisa ditemukan? Mungkinkah batu tulis di tanganku? Zuowen melirik batu tulis di tangannya, dan pandangan pemahaman muncul di matanya. Memikirkan hal ini, Zuowen bahkan tidak memikirkannya. Dia dengan cepat melarikan diri ke permukaan laut tanpa ragu sedikitpun. Raungan, raungan, raungan. Di kedalaman laut penderitaan, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan serangkaian raungan saat mereka bergegas mengejar Zuowen. Dalam sekejap, seluruh kedalaman laut kepahitan dipenuhi oleh setan dan hantu. Itu sangat aneh. Ledakan. Tidak lama setelah avatar jiwa ilahi Zuowen terbang keluar, ia segera dicegat oleh bayangan hitam. Bayangan hitam ini sangat panjang, seperti naga banjir. Ia mengayunkan ekornya yang besar dengan ganas, membuat avatar jiwa ilahi Zuowen terlempar mundur puluhan meter. Saat Zuowen mundur, dia sepenuhnya jatuh ke dalam pengepungan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zuowen tampak suram. Tanpa berpikir panjang, dia melepaskan esensi pedang jiwa ilahinya untuk mengelilingi tubuhnya. Garis-garis bayangan pedang jiwa ilahi memancarkan cahaya dingin saat mereka menahan serangan bayangan hitam mengerikan yang datang dari segala arah. Namun, bayangan hitam yang ada terlalu banyak dan serangan mereka terlalu mengerikan. Bayangan pedang yang mengelilingi Zuowen perlahan-lahan hancur. Zuowen tahu jika hal ini terus berlanjut? Dirinya pasti akan ditelan oleh bayangan hitam dan jiwa ilahinya akan hancur di lautan penderitaan. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa kekuatan ilahinya tidak berguna melawan bayangan hitam. Ini berarti bahwa bayangan hitam di laut penderitaan bukanlah hantu atau roh jahat. Ledakan, ledakan, ledakan. Jumlah esensi pedang jiwa ilahi di sekitar Zuowen berkurang dan hampir hancur total. Merobek. Sebuah cakar besar merobek pertahanan esensi pedang jiwa ilahi dan mencengkeram avatar jiwa ilahi milik Zuowen. Avatar jiwa ilahi bereaksi cepat dan langsung menghindar. Namun, cakar besar itu masih menggoresnya dan perutnya robek. Zuowen sedikit mengernyit. Jiwa ilahinya sedikit terluka. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan bayangan hitam menjadi semakin intens. Pertahanan esensi pedang jiwa ilahi di sekitar Zuowen hancur total. Avatar jiwa ilahi Zuowen sepenuhnya terekspos pada banyak bayangan hitam. Mata Zuowen tampak suram saat dia mengeluarkan batu primordial-primordial di jiwa ilahinya. Banyaknya bayangan hitam yang hendak melancarkan serangan mematikan terhadap avatar jiwa ilahi melambat setelah merasakan kekuatan batu primordial-primordial. Kemudian, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa bayangan hitam itu menjauhi avatar jiwa ilahi dan tidak berani mendekatinya. Sepertinya bayangan hitam aneh ini takut dengan aura batu primordial-primordial. Zuowen menghela napas lega dan mengendalikan dua batu primordial-primordial untuk berputar di sekitar tubuhnya. Avatar jiwa ilahinya melesat ke permukaan laut penderitaan seperti anak panah yang tajam. Banyak bayangan hitam mengikuti di belakang avatar jiwa ilahi tetapi tidak berani menyerang lagi sampai Zuowen meninggalkan lautan penderitaan dan tersapu keluar dari permukaan laut. Setelah avatar jiwa ilahi tersapu keluar dari permukaan laut, ia berubah menjadi bayangan kemasan dan kembali ke perahu tenda hitam. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa banyak makhluk telah berkumpul di sekitar perahu tenda hitam itu. Makhluk-makhluk ini berjuang keras untuk naik ke atas perahu tenda hitam. Akan tetapi, karena Zuowen telah memasang beberapa lapisan pembatas di sekeliling perahu tenda hitam, makhluk-makhluk ini terhalang di luar dan tidak bisa mendekat. Avatar jiwa ilahi kembali ke gelabela Zuowen dan Zuowen, yang sedang duduk bersila di atas perahu tenda hitam, perlahan membuka matanya. Akhirnya, aku menemukan lempengan batu ketiga. Mungkin mengumpulkan ketiga lempengan batu itu akan sangat membantu dalam menemukan reruntuhan itu. Zuowen tersenyum. Ia menyingkirkan penghalang di sekelilingnya dan menggunakan dayung untuk mengusir makhluk-makhluk di sekitarnya. Kemudian, ia segera mengemudikan perahu layar hitam itu kembali ke pantai hitam. Pada saat ini, di dekat pantai hitam, Guan Yihan, Penatua Ansi, dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Sudah beberapa hari, mengapa belum ada kabar dari Zuowen Xiaoyou? Guan Yihan mengerutkan kening dan bertanya dengan khawatir. Kami mengiriminya pesan tetapi dia tidak membalas. Mungkinkah terjadi sesuatu? Kata Penatua Ansi dengan ekspresi muram. Kita tunggu saja, kata Guan Yihan dengan suara berat. Begitu dia selesai bicara, seseorang langsung berteriak, ada perahu layar hitam mendekati kita. Mata Guan Yihan seperti obor. Dia berjalan cepat ke tepi pantai dan melihat kekejauhan. Ketika dia melihat sosok di perahu tenda hitam itu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Itu Zuow Xiaoyou. Sepertinya dia telah memperoles sesuatu. Kata Guan Yihan sambil tersenyum. Penatua Ansi, Duan Zipeng, dan yang lainnya juga menghela nafas lega dan tersenyum. 4572. Suara mendesing. Perahu layar hitam itu sangat cepat dan muncul di pantai dalam sekejap. Setelah Zuowen menyimpan perahunya, dia melompat dari pantai dan berjalan ke Guan Yihan dan yang lainnya. Suo Xiaoyou, apa hasilnya? Guan Yihan bertanya dengan tatapan membara. Zuowen tersenyum dan berkata, Aku tidak mengecewakanmu. Aku menemukan lempengan batu ketiga di kedalaman laut pahit. Guan Yihan dan yang lainnya sangat gembira. Ini berarti mereka memiliki peluang besar untuk menjadi orang pertama yang menemukan reruntuhan itu. Senior Guan, berikan juga lempengan batumu kepadaku. Zuowen mengeluarkan dua lempengan batu dan meletakkannya di tanah sambil berkata kepada Guan Yihan. Guan Yihan tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan lempengan batu dan menyerahkannya kepada Zuowen. Zuowen menyusun tiga lempengan batu dalam satu garis lurus dan melihat beberapa perubahan pada lempengan batu yang awalnya biasa saja. Pola aneh di tengah tiga lempengan batu itu memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Cahaya putih itu seperti obor dan langsung membubung ke langit, berubah menjadi tiga pilar cahaya. Ketiga pilar cahaya ini tidak mencolok dan tidak menarik perhatian siapapun di laut pahit yang berkabut. Zuowen melihat tiga pilar cahaya menyatu dan berubah menjadi sinar cahaya putih. Dengan suara mendesing, cahaya itu melesat keluar dan melesat ke laut pahit. Apa artinya ini? Guan Yi Han, tetua An Si, dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan linglung, agak bingung. Mata Zuowen berbinar, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap lurus ke tengah laut pahit. Di sana, gelombang air yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar dan tonjolan besar muncul di permukaan laut pahit yang tenang. Air laut pahit yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah. Terlebih lagi, tonjolan itu makin membesar, seolah-olah ada monster luar biasa besar yang perlahan-lahan muncul dari dasar laut. Apa, benda ini? Mata Guan Yi Han sedikit menyipit saat dia menatap ke arah pusat laut pahit. Penatua An Si dan yang lainnya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tampak bingung. Akhirnya, semua orang melihat tonjolan itu menembus permukaan laut dan memperlihatkan wujud aslinya. Itu semacam bangunan. Pupil mata Guan Yi Han mengecil saat dia bergumam sendiri. Hal pertama yang keluar dari laut adalah atap sebuah bangunan. Bagian atasnya saja menempati sepersepuluh dari lautan penderitaan. Dapat dilihat betapa besarnya bangunan ini. Ketika seluruh bangunan benar-benar muncul dari laut, Zua Wen, Guan Yi Han, dan yang lainnya semuanya terkejut. Itu adalah benteng besar berbentuk segitiga. Seluruh benteng terbuat dari sejenis batu suci yang memancarkan cahaya hijau. Menabrak. Air laut yang terkumpul di permukaan benteng mengalir turun dan mendarat di permukaan laut kepahitan, menciptakan gelombang yang tingginya ribuan kaki. Ketika benteng besar itu muncul di atas laut pahit, para ahli yang tersebar di berbagai wilayah dunia laut pahit tampaknya telah merasakan sesuatu dan menatap ke arah laut pahit. Melalui kabut abu-abu, mereka samar-samar dapat melihat bahwa ada bayangan besar yang mengambang di udara di laut penderitaan yang jauh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Hmm, apa itu? Di tengah hutan hitam, Ghost Child, Sakyamuni, dan dua orang lainnya sedang berjalan melewatinya. Tiba-tiba, Su Jiying mendongat dan berseru. Sakyamuni dan Ghost Child juga menoleh ke belakang dan pupil mata mereka sedikit mengecil. Sesuatu telah terjadi di laut pahit. Ayo berangkat, ayo kita pergi dan melihatnya. Sakyamuni mengambil keputusan cepat dan memimpin Ghost Child dan yang lainnya dengan cepat menuju laut pahit. Di padang gurun yang tak berujung, Raja Jubah Darah Sue Feng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke arah laut pahit. Sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi di laut pahit. Menarik, ayo berangkat. Sue Feng melangkah maju dan berubah menjadi bayangan darah, menghilang ke dalam hutan belantara. Bawahannya mengikuti dari belakang. Di dunia es dan salju, Raja Duri Ungu Zi Yixuan duduk bersila dan banyak ahli dari alam zilin mengelilinginya. Tiba-tiba, Zi Yixuan membuka matanya dan memperlihatkan sepasang mata ungu yang indah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia berkata dengan ringan, gerakan yang sangat besar. Itu arah laut pahit. Raja, aku khawatir sesuatu telah terjadi di laut pahit. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Seorang bawahan bertanya kepada Zi Yixuan sambil memberi hormat. Zi Yixuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan pergi sendiri. Aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di laut pahit. Jika benar-benar ada penemuan besar, aku khawatir orang lain akan mendahului kita. Dengan itu, Zi Yixuan berdiri dan memimpin semua orang menjauh dari lapangan es. Pada saat yang sama para ahli yang tersebar di berbagai daerah juga bergerak menuju laut pahit. Para ahli ini bukanlah orang bodoh. Tentu saja, mereka mengerti bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga terjadi kekacauan besar di dunia ini. Mungkin, sebuah harta karun besar telah muncul. Pada saat ini, di tepi laut pahit, Zi Yixuan, Guanyihan, dan yang lainnya menatap dengan hikmat benteng besar di depan mereka. Benteng itu tergantung di udara di atas laut pahit. Di depannya, ada gerbang perunggu besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Permukaan gerbang perunggu itu diukir dengan pola-pola rumit dan kuno. Pola-pola ini begitu rumit sehingga Zi Yixuan, Guanyihan, dan yang lainnya sama sekali tidak dapat memahaminya. Namun, aura yang terpancar dari permukaan pintu perunggu raksasa itu membuat mereka merasa sangat terkejut. Aura itu membuat mereka merasa sangat takut. Lihat, ada tiga alur di permukaan gerbang perunggu. Tiba-tiba, Penatua Ansi menunjuk ke gerbang perunggu di depan mereka dan berseru. Zua Wen, Guanyihan, dan yang lainnya melihat ke sepanjang lengan Tetua Ansi dan melihat tiga alur persegi di tengah gerbang perunggu. Bentuk ketiga alur itu persis sama dengan lempengan batu di tangan mereka. Ketiga alur itu disusun membentuk karakter, Pin. Tampaknya ketiga lempengan batu ini adalah kunci untuk memasuki benteng. Bukankah itu juga membuktikan bahwa benteng ini mungkin peninggalan yang sebenarnya? Mata Guanyihan menyipit dan memperlihatkan sedikit kelicikan. Ya, ini pasti peninggalan yang sebenarnya. Zua Wen menganggup dan matanya penuh keyakinan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua bersemangat. Setelah mencari sekian lama, mereka akhirnya menemukan relik yang sebenarnya. Itu benar-benar kasus bepergian jauh dan luas untuk mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Ayo pergi, ayo berangkat, relik itu telah menyebabkan kegaduhan besar sehingga pasti menarik perhatian banyak ahli. Kita harus bergegas. Zua Wen melangkah maju dan berkata kepada yang lain sambil mengeluarkan perahu tenda hitam. Atas isyarat Zua Wen, yang lainnya memasuki perahu bertiang hitam. Kemudian, perahu itu melesat keluar seperti anak panah dan melesat menuju benteng di tengah laut pahit. Setelah beberapa saat, perahu bertiang hitam itu tiba di depan benteng. Yang lainnya melompat ke atas dan sampai di gerbang perunggu benteng itu. Zua Wen berjalan di depan. Dia mengeluarkan tiga lempengan batu dan meletakkannya di tiga alur di tengah gerbang raksasa. Dengan suara gemuruh, pintu perunggu raksasa itu mulai terbuka perlahan di kedua sisi. Suara gerbang perunggu yang terbuka itu sangat keras. Suaranya sangat menusuk telinga dan bergema di antara langit dan bumi. Setelah gerbang perunggu itu membuka celah, gerbang itu berhenti terbuka. Di dalam gerbang perunggu itu, gelap gulita dan menampakkan aura suram dan aneh. Zua Wen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Pada saat ini, di pantai hitam di seberang, terdengar teriakan keras. Suara itu penuh amarah dan dingin. Zua Wen perlahan menoleh dan melihat Sakyamuni memimpin anak hantu dan yang lainnya ke pantai hitam. Pada saat ini, Sakyamuni menatap Zua Wen dengan ekspresi muram. Wajahnya penuh dengan kekesalan. Zua Wen, kamu terlalu lambat. Zua Wen mencibir saat dia melangkah ke celah antara pintu perunggu besar. 4573 Bajingan Mata Sakyamuni tampak muram. Dia mengeluarkan gambar seratus hantu dan menggunakan hantu-hantu itu untuk membunuh makhluk-makhluk di Laut Pahit, membentuk jembatan panjang. Ayo pergi, ayo pergi. Wajah Sakyamuni tampak jelek. Dia menginjak banyak mayat dan bergegas menuju benteng besar itu. Ini pasti relik yang selama ini kita cari. Aku tidak menyangka relik itu ada di Laut Pahit. Posisinya sungguh tidak bersahabat bagi kita. Anak hantu mengikuti dari dekat di belakang Sakyamuni dan berkata dengan ekspresi jelek. Laut Pahit awalnya sangat sulit untuk dihadapi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, akan sangat merepotkan untuk jatuh ke Laut Pahit. Dan metode Sakyamuni jauh lebih lambat daripada perahu tenda hitam, yang membuat anak hantu mendesah dalam hatinya. Ketika rombongan Sakyamuni sudah setengah jalan menuju benteng, sosok-sosok perlahan mulai bermunculan di kedalaman Pantai Hitam. Tokoh-tokoh itu semua tertarik oleh keributan besar yang disebabkan oleh munculnya reruntuhan. Hah! Benteng ini, mungkinkah itu peninggalannya? Raja Jubah Darah Sue Feng berdiri di seberang pantai, mata merahnya menatap lurus ke arah benteng besar di tengah Laut Pahit. Banyak ahli di sekitar sengaja menghindari Raja Jubah Darah Sue Feng. Mereka tahu betul bahwa Raja Jubah Darah Sue Feng adalah orang gila yang tidak bisa diadili dengan akal sehat. Lihat, apa itu? Raja Duri Ungu Zi Yixuan berdiri di sisi lain. Melalui Laut Pahit yang luas, dia melihat Sakyamuni dan yang lainnya maju dengan menginjak mayat-mayat makhluk itu. Itu tim Raja Hantu Es dan anak hantu. Tao Is Jingma dari domen naga awan melambaikan kocokan ekor kudanya dengan lembut dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Itulah gambar seratus hantu. Tampaknya Sakyamuni memperolehnya dari guru Yuan Sheng. Ia menggunakan hantu untuk membunuh makhluk-makhluk di Laut Pahit dan berjalan di Laut Pahit sambil menginjak mayat-mayat. Raja Lampu Emas, yang memegang lampu ajaib, berkata dengan dingin, matanya memancarkan cahaya kemasan yang tajam. Huff, ini terlalu lambat, jauh lebih lambat daripada perahu layar hitam milik tukang perahu. Raja Jubah Darah Sue Feng mencibir. Ia mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya putih dan kering, dan jari-jarinya setajam pisau. Jari-jarinya merah seperti baru saja dicat dengan cet kuku merah. Ujung jari kanan Raja Jubah Darah Sue Feng dengan lembut menunjuk ke dalam kekosongan dan menggambar sebuah lingkaran, menguraikan semacam pola rumit. Ketika pola itu terbentuk, ia berubah menjadi cahaya berdarah, melesat, dan lenyap di kedalaman Laut Pahit. Tidak lama kemudian, sebuah perahu dengan tenda hitam menerobos ombak dan tiba di tepi pantai tempat Sue Feng berada dalam sekejap mata. Raja Sue Feng, apakah kau harus menyeberangi Laut Pahit lagi? Di atas perahu tenda hitam, sang tukang perahu mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu mencibir. Bawa aku ke benteng di tengah Laut Pahit. Raja menunjuk, 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 menunjuk ke arah benteng besar di tengah. He he, tidak masalah, tapi harganya akan menjadi dua kali lipat. Raja, Raja. Sue Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak ramah, kamu menginginkan satu juta jiwa. Jika anda merasa terlalu mahal, silakan pergi. Kata tukang perahu itu dengan acuh tak acuh. Sue Feng menatap tajam ke arah tukang perahu itu. Ia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan manik-manik berwarna merah darah ke tukang perahu itu. Ia berkata dengan acuh tak acuh, ada sejuta jiwa di sini. Ambillah. Sang tukang perahu mengambil manik-manik berwarna darah dan menganggup puas. Ia kemudian mengundang Sue Feng dan yang lainnya ke dalam perahu bertiang hitam. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi aliran cahaya dan menuju benteng besar. Kecepatan perahu itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, perahu itu telah menyusul Sakyamuni dan yang lainnya. Hem. Itu adalah Raja Jubah Darah Sue Feng. Orang ini membuat kesepakatan dengan tukang perahu lagi. Sial. Orang ini punya banyak jiwa yang dia mau. Dia hanya seorang taipan di mata tukang perahu. Mata Ghost Child tampak suram saat dia berpikir dalam hati. Tidak ada gunanya kita memikirkan hal ini. Ayo cepat. Sekarang. Zuawan dan yang lainnya sudah terlalu jauh di depan kita. Jika fragmen asal domain benar-benar hancur, bukankah semua usaha kita akan sia-sia jika mereka mengalahkan kita? Sakyamuni menarik nafas dalam-dalam, berkata dengan suara rendah, lalu bergegas melanjutkan. Ayo pergi. Lampu emas Dharma Raja melangkah perlahan. Tiba-tiba ia melemparkan lampu emas di tangan kanannya. Lampu emas itu tergantung di permukaan laut pahit, memancarkan cahaya kemasan yang terang-benderang. Cahaya kemasan ini memiliki daya tarik yang tak terbayangkan kuatnya, menarik makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang di laut kepahitan. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah lampu emas itu bagaikan ngengat yang mendekati api, dan kemudian secara mengejutkan, mereka semua membawa lampu emas itu menuju benteng. Lampu emas Dharma Raja dan yang lainnya melangkah ke dalam lampu emas dan menungganginya menuju benteng. Semakin banyak makhluk yang bergabung, kecepatan lampu emas menjadi semakin cepat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan perahu tenda hitam, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Sakyamuni dan yang lainnya. Mata ungu yang indah dari Raja Berduri Ungu Ziyiksuan menatap ke arah Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, Raja Berjubah Darah, dan yang lainnya. Dia sedikit mengernyit. Sepertinya aku harus menggunakan seni pesona lagi. Ziyiksuan mendesah dalam hatinya. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah pintu ungu muncul di depannya. Pintu ungu itu terbuka, dan seorang tukang perahu keluar dengan linglung. Masih ada jejak obsesi dan nafsu di wajahnya. Ziyiksuan sangat ahli dalam seni pesona. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk memikat dua kultifator pria tingkat surgawi dan bumi, menyebabkan mereka saling membunuh. Namun, Ziyiksuan tidak terlalu tertarik dengan seni sihirnya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakannya. Alasan mengapa dia menyeberangi laut pahit terutama karena dia telah memikat sang tukang perahu dan membuatnya rela mengirim mereka keseberang. Terlebih lagi, setelah Ziyiksuan tiba di seberang, dia juga meninggalkan trik tersembunyi. Dia meninggalkan tukang perahu di ruang ilusi pesonanya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Ia mengira bahwa ia hanya perlu menggunakan tukang perahu setelah pertempuran reruntuhan. Ia tidak menyangka kesempatan itu akan datang secepat ini. Bawa kami ke benteng itu. Ziyiksuan mendesak sang tukang perahu dengan suara merdu, matanya yang menawan bagaikan sutra. Sang tukang perahu sudah lama terpesona. Ia menganggup berulang kali dan membawa Ziyiksuan ke perahu bertiang hitam. Mereka menuju benteng. Di pantai hitam, para pembudidaya kuat lainnya menggunakan metode mereka sendiri untuk menyeberangi laut pahit. Tentu saja, tidak semuanya punya cara. Ada banyak kultifator di pantai hitam yang hanya bisa pasrah melihat kultifator lainnya memasuki benteng. Sakyamuni dan anak hantu berjalan ke depan pintu perunggu raksasa. Ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah kelompok kelima, wajah mereka berubah jelek. Raja Hantu S, suku hantu dunia lainmu benar-benar telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa. Pada saat ini, suara yang acuh tak acuh dan bermartabat datang dari belakang mereka. Anak hantu, Sakyamuni, dan yang lainnya berbalik dan mendapati Dharma Raja Lampu Emas, yang sedang memegang Lampu Emas, perlahan berjalan ke arah mereka. Lampu Emas Dharma Raja memiliki ekspresi yang baik hati. Ia memegang Lampu Emas di tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Pandangannya tertuju pada Sakyamuni. Lampu Emas Dharma Raja. Anak hantu, Sakyamuni, dan yang lainnya menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Dharma Raja Lampu Emas. Golden Lamp Dharma Raja berasal dari Divine Spark Domain. Meskipun dia bukan penguasa terkuat di wilayah tersebut, statusnya jauh lebih tinggi daripada Ghost Child. Anak hantu, Sakyamuni, dan yang lainnya tentu saja tidak berani meremehkan keberadaan seperti itu. 4.574. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Dharma Raja Lampu Emas tersenyum saat matanya tertuju pada Sakyamuni. Dia terkekeh dan berkata, kamu pasti Sakyamuni. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda dan seluruh alam hantu alternatif untuk dihargai oleh Master Yuan Sheng. Aku khawatir kau akan melampaui tiga raja klan hantu alternatif di masa depan. Ada harapan untuk kebangkitan alam hantu alternatif. Hati anak hantu bergetar saat dia buru-buru berkata, Dharma Raja, kamu pasti bercanda. Alam hantu alternatif kita masih jauh dari alam percikan ilahi. Sityan tidak begitu berguna. Lampu emas Dharma Raja menatap tajam ke arah anak hantu dan berkata, Begitukah? Kalau begitu, sepertinya aku terlalu khawatir. Dengan itu, lampu emas Dharma Raja memimpin bawahannya dan melangkah ke pintu perunggu raksasa. Sakyamuni menatap punggung Dharma Raja lampu emas saat dia pergi. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata dengan dingin, Orang tua itu ingin membunuhku tadi. Anak hantu berkata sambil tersenyum kecut, Pohon yang tinggi menarik angin. Sityan, kau tidak tahu betapa terkenalnya dirimu sekarang. Bahkan Dharma Raja dari alam percikan ilahi telah memperhatikanmu dan melihatmu sebagai ancaman bagi kebangkitan alam hantu alternatif. Alam percikan ilahi telah menjadi alam super nomor satu untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan tempat kedua melampaui mereka dengan mudah. Tentu saja, mereka akan menemukan cara untuk menekan mereka. Sekarang setelah mereka melihat potensi besar Sakyamuni, mereka tentu akan mencari cara untuk melenyapkan seorang jenius seperti Sakyamuni dan memotong jalan klan hantu alternatif. Huff, orang tua itu tidak bisa membunuhku. Sakyamuni mencibir dan melangkah ke pintu perunggu raksasa. Anak hantu itu membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia tahu betul bahwa Sakyamuni mungkin tidak mendengarkannya sekarang. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas di terowongan yang gelap gulita itu. Zuowen dan yang lainnya berjalan melalui lorong itu seolah-olah tidak ada ujungnya. Sepertinya aku telah meremehkan Sakyamuni. Kupikir dengan mengirim mereka ke lautan kepahitan, mereka akan tenggelam selamanya. Aku tidak menyangka mereka akan lolos dari lautan kepahitan. Zuowen bergumam dalam hati ketika secercah ketakutan muncul di matanya terhadap sakra. Lorong ini tidak biasa. Saat berjalan di dalamnya, rasanya seolah-olah waktu mengalir mundur. Lihat? Ada cahaya di depan. Guan Yi Han yang berjalan di depan tiba-tiba berkata kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Benar saja, mereka melihat cahaya putih di bagian paling depan. Mereka mempercepat langkahnya dan berjalan keluar lorong lalu masuk. Apa yang tampak bagi mereka adalah hamparan cahaya bintang yang luas. Bintang-bintang yang terang. Di bagian langit berbintang ini, terdapat benua-benua pecah yang mengapung satu demi satu. Benua-benua ini tampaknya telah hancur oleh semacam pertempuran yang mengerikan. Hampir semuanya hancur, dan tidak ada satupun yang utuh. Ini mungkin relik asli yang kita cari. Ada begitu banyak pecahan benua. Mungkinkah harta relik dan pecahan asal mula domain semuanya berada di jalur yang rusak di langit berbintang ini? Gong Suekun sedikit mengernyit. Ke, ke lampu Dharma Raja. Zuo Xiaoyou, Saudara Guan. Tidak nyaman bagi kita untuk pindah bersama. Kita akan berpisah dulu darimu. Gong Suekun tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan meminta maaf kepada Zuo Wen dan Guan Yihan. Mata Zuo Wen berkedip. Dia melirik Gong Suekun dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Guan Yihan. Saudara Gong benar. Tidak perlu bergerak bersama di sini. Kalian pergi duluan, kata Guan Yihan. Gong Suekun menganggup dan memimpin tim dari Dark Thunder Realm. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke suatu arah. Zuo Xiaoyou, ayo kita bergerak sendiri-sendiri. Jika kami dapat menemukan reruntuhannya, kami akan mengirimkan sinyal. Guan Yihan tersenyum pada Zuo Wen dan berkata. Zuo Wen menatap Guan Yihan dalam-dalam dan berkata, karena senior Guan berkata demikian, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ayo kita pindah sendiri-sendiri. Guan Yihan menganggup dan menangkupkan tinjunya ke arah Zuo Wen. Kemudian, dia pergi bersama Raja Neraka. Hah, mengapa mereka dipisahkan? Mungkin ada beberapa bahaya di tempat ini. Lebih aman untuk menjelajah bersama. Guan Zipeng berkata dengan heran. Pak Tua Ansi berkata dengan ekspresi jelek, Guan Yihan dan Gong Suekun hanya ingin menyingkirkan kita. Mereka berdua licik dan cerdik. Sekarang setelah mereka memastikan keberadaan reruntuhan, apakah menurutmu mereka akan berbagi reruntuhan itu dengan kita? Ini, dot ini keterlaluan, kata Li Ying sambil mengerutkan kening. Zuo Wen berkata dengan tenang, itu hanya sifat manusia. Kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Kami menggunakan kekuatan mereka untuk mengintimidasi Ghost Child, dan mereka mengandalkan kami untuk menemukan tempat ini. Kami tidak berhutang apapun kepada satu sama lain. Ziyang dan Luo Yihan masih marah, tetapi melihat Zuo Wen tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, tanpa mereka, lebih mudah bagi kita untuk bergerak, kata Zuo Wen sambil tersenyum tipis. Zuo Xiao Yowu, mengapa kamu berkata begitu? Pak Tua Ansi bertanya dengan heran. Apakah kamu masih ingat bahwa aku mendapat sebagian ingatan sang tukang perahu? Tanya Zuo Wen. Pupil mata Pak Tua Ansi mengecil. Kemudian, dia bertanya dengan heran, maksudmu, ingatan tukang perahu itu ada hubungannya dengan tempat ini? Zuo Wen tersenyum dan berkata, ya, meskipun ingatannya tidak lengkap, aku sudah bisa menentukan beberapa lokasi. Pasti ada sesuatu di sana. Ayo kita pergi ke lokasi-lokasi itu dulu. Pak Tua Ansi dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengikuti Zuo Wen dan menuju ke satu arah. Sekitar satu jam kemudian, Zuo Wen dan yang lainnya berhenti di sebidang tanah yang tampak seperti bulan sabit. Lahan ini sangat luas, ada banyak reruntuhan bangunan, padang rumput, gunung, dan medan lengkap lainnya. Di sebidang tanah ini, hal yang paling menarik perhatian adalah pedang batu besar yang tertancap di tengah tanah. Di dekat pedang batu itu, ada banyak pedang dewa yang tertancap di tanah. Namun, pedang-pedang suci ini redup dan tidak memiliki aura. Mungkin itu adalah tumpukan besi tua. Ini seharusnya makam pedang. Zuo Wen berhenti di pedang batu dan melihat kekejauhan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada reruntuhan bangunan di sekitar makam pedang. Dari skala reruntuhannya, dapat diketahui bahwa ini pastilah sebuah kota besar. Kota ini jelas dibangun dengan makam pedang di bawah kaki Zuo Wen sebagai pusatnya. Pedang-pedang suci di makam pedang ini semuanya ditempa dari banyak bahan langka. Jika pedang-pedang suci ini disempurnakan lagi, mereka akan mampu memurnikan beberapa pedang suci berkualitas tinggi. Patua Ansi mengambil pedang dewa secara acak dan mengamatinya dengan saksama. Matanya penuh dengan keterkejutan. Loya, Ziyang, kumpulkan pedang-pedang suci di makam pedang. Saat kita meninggalkan reruntuhan, bawa kembali dan tempa lagi. Zuo Wen memberi isyarat kepada Loya dan Ziyang dengan matanya. Kedua wanita itu segera memasuki makam pedang dan mulai mengumpulkan pedang-pedang suci dengan hati-hati. Li Ying dan Li Suo juga mengumpulkan pedang dewa di makam pedang di bawah instruksi Li Yinglong. Patua Ansi tidak melakukan hal itu. Dia sendirian dan merupakan tetua luar Akademi Dao Surgawi Archean. Berbeda dengan Zuo Wen dan Li Yinglong yang memiliki pasukan sendiri, pedang-pedang suci ini dapat diserahkan kepada junior dari pasukan di belakang mereka. Pedang-pedang ini juga dapat digunakan sebagai sumber daya di perbendaharaan. 4.575 Hah! Beberapa bangunan di reruntuhan masih memiliki mantra pembatasan. Mungkinkah benda-benda di dalamnya masih utuh? Ketika Penatua Ansi memeriksa bangunan-bangunan di sekitarnya, ia menemukan bahwa banyak bangunan memiliki mantra pembatas yang masih utuh. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah harta karun di dalamnya juga masih utuh? Memikirkan hal ini, Penatua Ansi menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan mantra pembatasan di permukaan bangunan di depannya dan melangkah ke dalam bangunan tersebut. Ramuan-ramuan suci itu masih utuh. Ada juga artefak ilahi yang utuh di ruangan itu. Petik 2.2 Penatua Ansi mencari-cari dan matanya bersinar terang. Meskipun ramuan-ramuan suci dan artefak suci di dalam bangunan itu tingkatnya sangat rendah dan tidak menarik perhatiannya, dia tahu bahwa bangunan-bangunan itu bukanlah reruntuhan sungguhan dan di sana juga terdapat harta karun. Jika aku dapat menemukan gua-gua tingkat fenomena surgawi itu, maka aku akan memperoleh beberapa keuntungan. Penatua Ansi tersenyum dan menyampaikan berita itu kepada Zuawan, Li Yinglong, dan yang lainnya. Ia mulai mencari bangunan yang masih utuh di reruntuhan. Zuawan masih berdiri di atas pedang batu. Dia tentu saja melihat pesan dari Penatua Ansi. Namun, dia tidak berniat mencari harta karun di reruntuhan itu. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang batu di bawah kakinya. Saat dia menginjak pedang batu, Xiaohei di dunia makro berteriak bahwa dia ingin menelan pedang batu itu. Nak, biarkan aku menelan pedang batu ini. Raja naga ini akan melangkah lebih jauh dan mencapai langit keempat alam abadi. Teriak Xiaohei lagi. Xiaohei, pedang batu ini biasa saja. Apa kau yakin tidak apa-apa menelannya? Tanya Zuawan dengan tatapan aneh di matanya. Sejak awal, dia telah memperhatikan pedang batu itu, tetapi dia tidak menyadari ada sesuatu yang aneh pada pedang itu. Pedang batu di depannya terlalu biasa. Tidak langkah sama sekali. Apa yang kamu tahu? Pedang batu ini sangat luar biasa. Materialnya di luar imajinasimu. Raja naga ini pasti akan mendapat banyak keuntungan jika aku menelannya. Xiaohei mendengus dingin. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menelannya? Apa gunanya memberitahuku begitu banyak hal? Zuawan mengangkat bahu. Xiaohei menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata, ada semacam batasan dalam pedang batu ini yang mengharuskanmu untuk mematahkannya. Aku tidak bisa mematahkannya. Zuawan mengangkat alisnya dan merasa sedikit bingung. Dia telah mengamati pedang batu itu dengan saksama dan tidak menemukan jejak pembatasan apapun di atasnya. Tersembunyi di dalam pedang batu. Xiaohei sedikit cemas. Dia bergegas keluar dari dunia besar, berubah menjadi sinar pedang, dan tiba-tiba berdiri di atas pedang batu. Gemuruh. Dengan suara ledakan keras, pedang batu itu runtuh dan hancur menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam pedang batu itu, cahaya keemasan menyala-nyala melesat ke langit. Baru saat itulah Zuawan menemukan bahwa di dalam pedang batu itu, ternyata ada embryo pedang yang disisipkan terbalik. Embryo pedang ini sangat tidak beraturan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dapat dilihat bahwa embryo pedang ini luar biasa. Namun, ada rune rumit di sekitar embryo pedang, yang melindunginya dengan kuat. Material embryo pedang ini memang luar biasa. Tidak heran Xiaohei begitu bersemangat. Zuawan menganggup dalam hatinya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan banyak cakram arai dan mulai menghancurkan batasan di sekitar embryo pedang. Pembatasan di sekitar embryo pedang tidak terlalu kuat. Zuawan menghabiskan waktu sekitar 4 jam untuk menghancurkannya sepenuhnya. Zuawan segera memasukkan embryo pedang ke dunia besar dan berkata kepada Xiaohei, Pergilah ke dunia besar dan sempurnakan embryo pedang ini. Terlalu menarik untuk disempurnakan di luar. Xiaohei menganggup dan menyelinap ke dunia besar. Menurut ingatan sang tukang perahu, ada sebuah istana yang terkubur jauh di bawah tanah di utara reruntuhan ini. Mungkin ada hal-hal baik di sana. Zuawan melihat ke utara, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Sebaliknya, dia mengikuti Li Yinglong, Penatua Ansi, dan yang lainnya untuk mencari reruntuhan di dekatnya. Secara keseluruhan, mereka telah memperoleh banyak hal. Di beberapa bangunan yang masih utuh, mereka telah memperoleh banyak obat-obatan ilahi, senjata ilahi, jimat, dan harta karun lainnya. Meskipun harta karun ini berada pada level yang sangat rendah dan tidak layak untuk mendapat perhatian mereka, kekuatan dibalik harta karun tersebut membutuhkannya. Ayo pergi. Harta karun sesungguhnya dari benua ini berada jauh di bawah tanah di utara. Ada sebuah istana yang terkubur jauh di bawah tanah. Itu adalah tempat tinggal para elit dengan perwujudan langit dan bumi yang sah. Zuawan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia memimpin kelompok itu ke utara. Akhirnya mereka berhenti di sebuah hutan bambu. Di tengah hutan bambu, ada prasasti tanpa kata. Zuo Xiaoyou, istananya ada di bawah prasasti tanpa kata ini. Tanya tetua Ansi. Iya. Zuawan mengangguk. Dia melangkah maju dan meninju prasasti tanpa kata. Gemuruh. Prasasti tanpa kata hancur menjadi debu dan berserakan di seluruh langit. Dalam sekejap, hutan bambu di sekitarnya berubah menjadi pusaran angin dan menghilang. Zuawan dan yang lainnya muncul di sebuah gua bawah tanah yang luas. Di hadapan mereka berdiri sebuah istana yang tampak seperti seekor binatang raksasa. Istana ini sepenuhnya terbuat dari emas suci. Istana ini berkilau dan cemerlang, dan memancarkan aura yang agum dan indah. Pemilik istana ini benar-benar boros. Dia membangun istana dengan emas ilahi, kata Duan Zipeng dengan tatapan aneh di matanya. Bagaimanapun, ini adalah tempat tinggal para elit dengan perwujudan hukum langit dan bumi. Ini jelas tidak sederhana. Tetua Ansi dan aku akan berjalan di depan. Kepala keluarga Li akan berjalan di belakang. Setelah itu, Zuawan dan Penatua Ansi masuk ke istana. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam istana, pintu istana besar itu tertutup otomatis. Menurut ingatanku, pemilik istana ini adalah murid dari pemilik reruntuhan. Kultifasinya berada pada tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Dia jenius, kata Zuawan ringan. Jika dia masih dalam tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi, tempat tinggal ini seharusnya tidak begitu berbahaya. Kata Li Yinglong sambil menghela napas lega. Dia dan Tetua Ansi sama-sama berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Mereka tidak lebih lemah dari pemilik kediaman ini. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk masuk ke kediaman ini. Selanjutnya, Zuawan dan yang lainnya masuk lebih dalam ke dalam istana. Selama waktu ini, mereka menemukan banyak jebakan, tetapi mereka dengan mudah diblokir oleh jebakan tersebut. Akhirnya mereka sampai di bagian terdalam istana. Di sana ada sebuah altar. Di depan altar itu, ada kerangka hitam yang duduk bersila. Kerangka itu mengulurkan tangan kanannya ke arah altar seolah ingin meraih sesuatu. Apakah kerangka hitam ini mayat pemilik istana ini? Bahkan kerangkanya pun hitam semua. Dia pasti telah diracuni. Penatua Ansi mengamati kerangka hitam itu dengan saksama. Matanya tampak serius, tetapi dia tidak berani menyentuh kerangka itu. Jika pemilik istana ini bisa diracuni sampai mati, itu berarti racunnya sangat mengerikan. Bahkan bisa membunuh seorang elit dengan perwujudan hukum langit dan bumi. Ada apa dengan altar ini? Apakah ada sesuatu di situ? Duan Zipeng datang ke depan altar dan bertanya kepada Zuowen dan yang lainnya. Zuowen maju dan melihat sebotol ramuan hitam di tengah altar. Hanya ada dua per tiga ramuan hitam yang tersisa. Zuowen tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ramuan hitam itu, dia benar-benar merasa pusing. 4.576 Ramuan ini pasti racun. Seseorang mengirim racun ke sini melalui altar, lalu pemilik istana mengambil racun itu dan bunuh diri. Tetua Ansi berkata dengan suara yang dalam. Zuowen dan yang lainnya mengangguk, berpikir bahwa perkataan Pak Tua Ansi masuk akal. Racun ini sangat langka. Bahkan di Akademi Daosurgawi Arkaan, hanya ada sedikit racun yang dapat membunuh ahli fenomena hukum langit dan bumi. Bisakah kau memberikannya padaku? Aku bisa membawanya kembali ke Akademi Daosurgawi Arkaan dan menukarnya dengan banyak poin kontribusi. Untuk ini, aku tidak akan mengambil barang-barang lain di istana. Bagaimana? Penatua Ansi menangkupkan tinjunya ke arah Zuowen, Li Yinglong, dan yang lainnya, dan berkata dengan agak malu. Senior Ansi, Anda terlalu sopan. Racun ini tidak berguna bagiku. Jika kau menginginkannya, ambillah. Zuowen berkata sambil tersenyum tipis. Li Yinglong juga berkata dengan murah hati, Saya setuju dengan Zuo Xiaoyou. Racun ini tidak berguna bagi saya. Ambillah. Penatua Ansi menangkupkan tinjunya lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang, Dan kemudian dengan hati-hati menyingkirkan racunnya. Sekarang, mari kita mencari dengan percaya diri. Itu akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Adapun Senior Ansi, Anda akan membantu kami. Jika Anda menemukan sesuatu, kami akan mendistribusikannya. Kata Zuowen. Semua orang menganggup tanpa keberatan, Lalu mereka mencari ke setiap sudut istana. Setelah mencari beberapa saat, semua orang menemukan sesuatu. Duan Zipeng menemukan pedang dewa di langit ketiga alam abadi, yang sangat kuat. Loya dan Zi yang masing-masing menemukan sebotol pil dewa langit ketiga alam abadi. Li Ying dan Li Suo sangat tidak beruntung. Mereka tidak menemukan apapun. Li Yinglong, di sisi lain, menemukan beberapa jimat yang kuat, Baik yang bersifat ofensif maupun defensif. Sebaliknya, Zuowen menemukan token kuning di dalam kompartemen rahasia yang bertuliskan kata, Tentara. Hmm. Ini adalah segel komandan. Mata Zuowen menyipit sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu tentang segel komandan. Tukang perahu itu pernah menyebutkannya dalam ingatannya. Tan Penghong pernah melatih 108 jenderal abadi. Para jenderal abadi ini bukanlah makhluk hidup, Melainkan boneka yang telah disempurnakan oleh Tan Penghong. Dikatakan bahwa 108 jenderal abadi semuanya berada di atas tahap awal fenomena hukum langit dan bumi. Jenderal abadi terkuat bahkan telah mencapai tahap tengah fenomena hukum langit dan bumi. Jika kelompok yang terlatih sebanyak 108 jenderal abadi menyerang bersama, Mereka akan mampu melawan ahli fenomena hukum tahap akhir. Segel komandan selalu berada di bawah kendali Tan Penghong. Zuowen tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukannya di gua tempat tinggal pemilik istana ini. Tampaknya Tan Penghong sangat menghargai murid ini. Dia bahkan memberikan segel komandan kepadanya. Zuowen menebak. Ayo pergi, tidak ada yang kita butuhkan di istana ini. Pak Tua Ansi menyarankan. Semua orang agak kecewa, istana ini agak miskin dan sumber dayanya sebenarnya sangat langka. Itu tidak tampak seperti tempat tinggal gua yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli perwujudan langit dan bumi yang sah. Seorang ahli sejati tidak akan pernah menaruh barang-barang bagus di gua tempat tinggalnya, tetapi membawanya bersamanya. Sudah merupakan suatu keberuntungan besar bagi kita jika bisa menemukan sesuatu di dalam gua itu. Zuowen tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat semua orang agak kecewa. Teman kecil Zuowenar, setelah pemilik istana ini meninggal, dia bahkan tidak meninggalkan perwujudan hukum langit dan bumi. Jelas, perwujudan hukum langit dan bumi tidak dapat menahan racun dan runtuh. Harta karun sebenarnya di dalamnya juga hancur. Orang tua Ansi tersenyum pahit. Semua orang mendesah kasihan. Mereka tahu betapa kayanya sumber daya seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Jika dunia fenomena hukum orang ini tidak runtuh, mereka mungkin bisa menghasilkan banyak uang kali ini. Ayo pergi, aku tahu tempat-tempat bagus lainnya. Kita tidak bisa menggantung diri di pohon. Zuowen berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan itu, Duan Zipeng, Luoya, dan yang lainnya langsung bersemangat. Selanjutnya, Zuowen memimpin semua orang kedua benua lainnya. Meskipun mereka telah memperoleh sesuatu dari dua benua lainnya, sebenarnya hal itu tidak sebaik yang diperoleh di benua pertama. Dimana relik yang asli. Sangat sulit untuk menemukannya. Setelah meninggalkan benua ketiga, Li Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pak tua Ansi, Li Yinglong, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zuowen. Mereka tahu bahwa Zuowen telah memperoleh ingatan sang tukang perahu. Mungkinkah itu sebuah petunjuk? Kau tak perlu menatapku seperti itu. Ingatan tukang perahu yang kuperoleh tidak lengkap. Dengan kata lain, saya sebenarnya tidak tahu di benua mana relik itu berada. Zuowen tersenyum pahit. Tiba-tiba terdengar suara keras yang mengerikan dari kejauhan. Zuowen, Pak tua Ansi, Li Yinglong, dan yang lainnya tiba-tiba mendongak ke arah asal suara itu. Mereka melihat cahaya yang menyala-nyala dan menakutkan meletus di kejauhan. Mereka terkejut menemukan bahwa benua-benua di sekitarnya bergerak cepat ke arah itu, seolah-olah tertarik oleh magnet. Apa yang sedang terjadi? Benua-benua ini, Duan Zipeng tercengang. Dia melihat benua-benua yang terbang melewatinya, benar-benar bingung. Ayo pergi, mari kita pergi ke salah satu benua dan melihatnya. Zuowen tiba-tiba berteriak dan memimpin semua orang untuk melompat ke pecahan benua yang lewat. Pecahan benua itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, benua itu tampak begitu dekat namun begitu jauh. Lihat, ada juga orang di benua itu. Tiba-tiba, Li Suo menunjuk ke sebuah pecahan benua ribuan kaki jauhnya di timur dan berteriak. Zuowen dan yang lainnya melihat ke arah itu. Benar saja, mereka melihat sebuah tim di arah itu. Pemimpin kelompok ini adalah seorang lelaki tua dengan lampu emas di tangannya. Ia memiliki wajah yang baik hati dan tampak seperti Buddha kuno. Itu adalah lampu emas Dharma Raja dari domen api ilahi. Kata lelaki tua ansi dengan serius. Zuowen mengamati dengan saksama Dharma Raja Lampu Emas. Ia selalu merasa bahwa meskipun Dharma Raja Lampu Emas tampak baik hati, ia sebenarnya memancarkan aura jahat. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya atau bukan. Sepertinya banyak orang yang punya ide sama dengan kita. Zuowen melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain tim Dharma Raja Lampu Emas, ada lebih banyak orang di arah lain. Mereka mengendarai pecahan benua dan dengan cepat terbang menuju tempat cahaya putih itu muncul. Hah! Zuow Siao Yowu, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Tiba-tiba terdengar suara menawan dan manis dari arah belakang sebelah kiri. Zuowen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kiri belakang. Ada pecahan benua berbentuk pesawat ulang alik yang mengikuti tepat di belakang tempat Zuowen berada. Di depan benua berbentuk pesawat ulang alik ini, ada juga sebuah tim. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang menawan dan cantik. Wanita cantik ini memiliki sepasang mata ungu yang indah dan menawan. Setiap kerutan dan senyumnya menunjukkan daya tarik dan pesona yang luar biasa. Saat Zuowen melihat wanita cantik ini, sorot matanya berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, Raja Amethyst, sungguh suatu kebetulan. Aku tidak percaya aku bertemu denganmu. Tim ini adalah Zi Ixuan dan yang lainnya dari Purple Chestnut Domain. Adik Zuowen, apakah kamu punya masalah denganku? Zi Ixuan melihat sekeliling dan terkikik. Tawa kecil Zi Ixuan membuat Li Ying dan Li Suo yang berada di pihak Zuowen tampak tergila-gila dan menyeringai. Wajah Li Yinglong berubah drastis. Dengan lambayan lengan bajunya, Li Ying dan Li Suo yang tergila-gila segera terbangun. Jangan menatap matanya. Li Yinglong memperingatkan dengan serius. Li Ying dan Li Suo menundukkan kepala karena malu. Mereka merasa sangat malu karena telah begitu mudah terpikat oleh Zi Ixuan. Sungguh teknik menyihir yang kuat. Tatapan mata Zuowen tampak serius. Dia merasa bahwa Zi Ixuan semakin sulit dihadapi. 4577 Amethyst King, kamu seorang senior. Tidakkah menurutmu itu merendahkan martabatmu untuk menyerang seorang junior? Wajah tetua Ansi tampak serius saat dia menatap Zi Ixuan dengan dingin. Zi Ixuan terkekeh. Matanya yang umu dipenuhi dengan dingin saat dia berkata, Penatua Ansi, jangan memfitnahku. Saya hanya menyapa Anda. Bagaimana itu bisa dianggap menyerang Anda? Sebaliknya, kamu sangat pandai memfitnah orang lain. Penatua Ansi mengerutkan kening dan mendengus. Dia tidak membantahnya lagi. Seperti yang dikatakan Zi Ixuan, dia hanya melirik mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang mereka. Terlebih lagi, teknik mantra Zi Ixuan sangat halus dan mustahil untuk dilawan. Oleh karena itu, Penatua Ansi tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Zi Ixuan telah menyerang mereka. Adik Zuowen, kamu memiliki pengendalian diri yang kuat. Aku sudah berkali-kali menatapmu, tapi kau begitu tidak berperasaan. Kau bahkan tidak menatapku. Zi Ixuan melirik Zuowen dengan matanya yang indah dan melengkungkan bibirnya. Senior Zi memiliki kedudukan tinggi dan status yang tinggi. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Tentu saja, aku tidak berani memandang Senior Zi. Zuowen berkata dengan ringan. Zi Ixuan mencibir dalam hatinya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, bawahannya tiba-tiba berseru. Yang mulia, lihat ke depan. Apa itu? Ketika Zi Ixuan mendengar ini, matanya yang indah melihat ke depan. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia berkata, ini adalah mata Zuowen sedikit menyipit. Dia juga melihat ke depan dan ekspresinya sedikit berubah. Di tengah langit berbintang, sebuah benda langit putih raksasa muncul. Bintang putih ini sangat besar dan terletak di tengah langit berbintang. Ia memiliki gaya gravitasi yang mengerikan yang menarik banyak sekali pecahan benua. Pecahan-pecahan benua yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam bintang putih dan meleleh menjadi lava yang bergolak, menciptakan gelombang-gelombang yang mengerikan di permukaan bintang. Mundur, kita tidak bisa tinggal di pecahan benua itu. Zuowen berteriak dan melangkah maju bersama semua orang, meninggalkan pecahan itu di bawah kaki mereka. Zi Ixuan dan yang lainnya juga meninggalkan pecahan benua. Tidak lama setelah Zuowen, Zi Ixuan, dan yang lainnya pergi, pecahan benua mereka memasuki bintang putih dan meleleh menjadi magma yang mengalir. Apa benda langit berwarna putih ini? Tampaknya hanya memiliki gaya gravitasi khusus pada pecahan benua di dunia langit berbintang dan tidak berpengaruh pada kita orang luar. Pak Tua Ansi menatap benda langit putih di depannya dengan ngeri. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam benda langit putih itu. Jika mereka ikut tersedot, kemungkinan besar mereka akan meleleh menjadi abu. Hmm. Sakyamuni. Mata Zuowen seperti obor, dan dia segera menemukan sebuah tim yang mengambang di sisi lain planet putih. Tim ini adalah Sakyamuni, Ghost Child, Su Jing, dan Mi Hao Miao. Mereka berada paling dekat dengan bintang putih, hampir di tepinya. Khususnya Sakyamuni, mengerutkan kening dan menatap bintang putih itu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Zuowen sedang menatapnya. Selain itu, Zuowen juga menemukan beberapa tim di dekatnya, seperti Jinlun Fawang dari Divine Blaze Domain, Jingli dari Cloud Dragon Domain, Blood Robe King dari Blood Tone Domain, dan seterusnya. Zuowen juga melihat tim Guan Yihan dari Domain Voit Yama dan tim Gong Suekun dari Domain Guntur mendalam tidak jauh dari sana. Para pakar itu semua mengelilingi bintang putih itu, menatapnya dengan mata serius, seakan menunggu sesuatu. Guan Yihan dan Gong Suekun secara alami juga memperhatikan Zuowen, tetapi mereka hanya menganggup padanya dan tidak memiliki niat sedikitpun untuk mendekatinya. Sepertinya satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menunggu. Zuowen duduk bersila di langit berbintang, matanya seperti obor, menatap lurus ke arah bintang putih, diam-diam menunggunya berubah. Pak Tua Ansidan yang lainnya menganggup dan tidak bertindak gegabuh, tetapi menunggu dengan tenang. Zi Iksuan juga menyingkirkan sikap bercandanya, matanya yang indah menatap serius ke arah bintang putih itu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Akhirnya, semua pecahan benua di langit berbintang berkumpul di bintang putih. Dalam sekejap mata, seluruh langit berbintang menjadi kosong, seolah-olah banyak hal yang hilang. Lihat, bintang putih sedang berubah. Duan Zipeng tiba-tiba berbisik. Semua orang menoleh dan melihat bahwa, setelah bintang putih itu menyatu dengan semua pecahan benua, bola oval itu mulai terdistorsi, seperti Fata Morgana di dalam air. Merobek, tiba-tiba bintang putih itu berubah menjadi bayangan raksasa. Raksasa itu memancarkan cahaya putih ke seluruh tubuhnya, dan wajahnya tidak jelas. Hanya matanya yang tampak mengandung ribuan dunia, memperlihatkan aura kuno dan perubahan. Roda sejarah telah mulai berputar, roh-roh jahat mengaum di jurang, dan semua makhluk hidup tenggelam di lautan kepahitan. Pintu menuju jurang telah terbuka. Siapapun yang memasuki pintu ini harus menyerahkan segalanya. Raksasa itu dengan lembut melafalkan kata-kata dalam pecahan peta itu, lalu melanjutkan, selamat kepada kalian semua karena telah memasuki pintu ini. Apakah anda bersedia menyerahkan segalanya? Jika kau bersedia menyerahkan segalanya, maka masuklah. Setelah berkata demikian, raksasa itu perlahan berdiri, dan sebuah pintu cahaya besar muncul di dadanya. Zuowen mengerutkan kening. Apa maksud raksasa ini dengan sengaja mengatakan hal ini? Meninggalkan segalanya, mungkinkah dia meninggalkan semua yang dimilikinya? Apakah itu termasuk keluarga, persahabatan, dan cinta? Memikirkan hal ini, Zuowen merasa sedikit ragu. Dao-nya bukanlah dao kekejaman, tetapi dao emosi. Jika dia melepaskan segalanya, dia akan menyangkal dao-nya sendiri. Bukan hanya Zuowen, tetapi banyak tokoh penting yang hadir juga menunjukkan keraguan. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak dapat mereka lepaskan. Huff! Berpura-pura misterius. Seorang pria parubaya mendengus dingin dan mengambil langkah besar ke arah dada raksasa itu. Zuowen menatap pria parubaya itu. Ia teringat bahwa orang ini seharusnya menjadi orang yang kuat di antara para kultifator nakal. Kultifasinya tidak lemah, dan ia juga telah mencapai tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Namun, ketika lelaki parubaya itu baru saja muncul di dada raksasa itu, raksasa itu menatap lelaki parubaya itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, bisakah kau menyerahkan segalanya? Pria parubaya itu mencibir dan berkata, Tentu saja, biarkan aku masuk. Hal terpenting bagimu adalah anak haramu. Dia harus berada di alam perwujudan surga dan bumi yang sah. Sekarang, jika kalian menyeretnya keluar dan membunuhnya, maka kalian akan memenuhi syarat untuk memasuki pintu ini. Kata raksasa itu acuh-ta'acuh. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia menatap raksasa itu dan berkata, Bagaimana kau tahu aku punya anak haram? Bunuh dia atau tidak? Raksasa itu tidak menjawab perkataan pria parubaya itu. Sebaliknya, dia duduk bersila di kehampaan dan menatap zuawan. Suaranya seperti guntur, meledak di atas angkasa. Wajah lelaki setengah bayak itu pucat pasi. Ia tak dapat menahan diri untuk mundur puluhan langkah, seluruh tubuhnya gemetar. Itu satu-satunya garis keturunanku. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Pria parubaya itu meraum. Karena kamu tidak bisa melepaskannya, pergi saja. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki pintu ini. Kata raksasa itu acuh-ta'acuh. Omong kosong. Kalau aku mau masuk pintu ini, aku tidak perlu izinmu. Hari ini, aku akan masuk. Tatapan mata pria parubaya itu tajam. Ia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap, ia membesar hingga seukuran 1 juta kaki. 4578 Mengaum. Setelah pria parubaya itu menunjukkan fenomena hukum, dia meraum dan menyerbu ke arah raksasa di depannya. Mata raksasa itu tenang dan tenteram saat dia berdiri di tengah langit berbintang. Ketika fenomena hukum pria parubaya itu melesat ke arahnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meraih ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan yang mengerikan terdengar tanpa henti di seluruh langit berbintang. Perwujudan hukum langit dan bumi milik pria parubaya itu langsung terhenti di udara. Seolah-olah telah ditahan oleh kekuatan tak terlihat yang mengerikan. Tidak, tidak, pria parubaya itu berteriak ngeri. Fenomena hukum yang besar terus berjuang di langit berbintang. Retakan, retakan, retakan. Dengan suara tulang patah terus-menerus, fenomena hukum pria parubaya itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Satu juta kaki, satu juta kaki, seratus ribu kaki, seribu kaki, seribu kaki, seratus kaki. Akhirnya, fenomena hukum yang besar berubah menjadi titik siau hei di depan mata semua orang dan kemudian runtuh di langit berbintang. Sesaat, suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki setengah bayar yang berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi akan terbunuh dengan mudah. Terlebih lagi, dia terbunuh tanpa suara. Sangat kuat, dari mana raksasa ini berasal. Pupil mata tetua ansi terkunci saat dia menatap raksasa itu. Jantungnya berdetak sangat cepat. Kultivasinya hampir sama dengan pria parubaya tadi. Jika pria parubaya itu bisa dibunuh secara diam-diam, itu berarti dia juga akan menghadapi hasil yang sama jika dia menghadapi raksasa itu. Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, Raja Jubah Darah, Sue Feng, dan para pakar lainnya semua memandang raksasa itu dengan serius. Baru saja, cara raksasa itu juga mengejutkan mereka. Mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan raksasa itu. Selain itu, kekuatan raksasa itu agak diluar dugaan mereka. Apakah ada orang lain yang berani menantang otoritasku? Mata raksasa yang acu-ta'acu itu melirik ke sekeliling dan berbicara perlahan. Suaranya seperti guntur, menggelegar dan meledak. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Mereka yang memasuki pintu ini harus menyerahkan segalanya. Raksasa itu melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Kemudian dia duduk bersila di tengah langit berbintang dan memejamkan matanya sedikit. Keheningan aneh itu tidak berlangsung lama. Sakyamuni tiba-tiba melangkah maju dan mendarat di depan raksasa itu. Raksasa itu perlahan membuka matanya dan menatap Sakyamuni. Kau ingin memasuki pintu ini? Iya, kata Sakyamuni. Apakah kamu siap untuk menyerah? Raksasa itu berkata dengan tenang. Sakyamuni berkata dengan acu-ta'acu, Aku sepenuh hati menapaki jalan orang kuat. Tidak ada yang tidak sanggup ku lepaskan. Raksasa itu menatap Sakyamuni dengan heran. Matanya sedikit menyipit, dan ada keterkejutan di kedalaman matanya. Ia menemukan bahwa kultifator manusia di depannya memiliki hati yang sekeras besi. Ia berdarah dingin dan tanpa emosi, tanpa kekhawatiran di dalam hatinya. Kau benar, untuk menjadi lebih kuat, Kau bisa melakukan apa saja. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa Anda serahkan. Masuk. Raksasa itu berkata pelan dan pintu di dadanya perlahan terbuka. Sakra melangkah masuk dan menghilang. Setelah Sakyamuni masuk, semakin banyak orang yang memasuki pintu khusus itu. Para kultifator yang memasuki pintu itu semuanya langsung melepaskan hal-hal terpenting mereka. Sebagian melepaskan keluarga, sebagian melepaskan persahabatan, dan sebagian melepaskan cinta. Zuawan melihat banyak kultifator mulai membunuh darah dagingnya sendiri, rekan Dao, dan teman-temannya agar dapat memasuki pintu tersebut. Ini, terlalu banyak, aturan ini sama sekali tidak manusiawi. Duan Zipeng berkata dengan ekspresi muram. Pak Tua An Si, Li Yinglong, dan yang lainnya juga memasang ekspresi jelek, tetapi mereka tidak mengambil langkah apapun. Zuawan berdiri diam di tempatnya, mengerutkan kening tetapi tidak bergerak sama sekali. Yang mengejutkannya, Zixuan juga berdiri di tempatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda masuk. Senior Z, kamu tidak masuk. Zuawan memandang Zixuan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah Zixuan sedikit pucat saat dia berkata dengan muram, persyaratan masuknya terlalu kasar. Aku tidak mau masuk. Zuawan bingung saat melihat perilaku penuh rahasia dari Zixuan. Zixuan selalu memberinya kesan sebagai orang yang kejam dan tidak bermoral. Akankah wanita seperti itu menyerap pada harta karun dan pecahan asal usul wilayah di reruntuhan itu? Ini sungguh mustahil. Kecuali Zixuan memiliki hal-hal yang lebih penting dari ini, dia tidak akan pernah melepaskan hal-hal tersebut. Guan Yihan juga ikut masuk. Patua ansi tiba-tiba bicara, tatapannya tertuju pada Guan Yihan yang akhirnya bergerak. Hal terpenting bagimu adalah tiga bawahan di belakangmu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah berjuang untukmu, bersumpah demi melindungi tahtamu. Jika kau membunuh mereka dengan tanganmu sendiri, kau bisa masuk ke pintu. Raksasa itu melirik Guan Yihan dan bicara perlahan, namun kata-katanya membuat wajah Tuan Emas, Tuan Api, dan Tuan Air menjadi pucat. Omong kosong, ketiga bangsawan itu adalah bawahanku yang paling penting. Mereka seperti hidupku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membunuh mereka. Guan Yihan meraung marah. Bibir raksasa itu melengkung membentuk senyum tipis saat dia menatap Guan Yihan dengan acuh-ta'acuh dan tidak membantah. Dewa Emas, Dewa Air, dan Dewa Api terharu. Mereka berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Guan Yihan karena menghargai bakat mereka. Namun, saat mereka bertiga berlutut, mereka merasakan suatu kekuatan mengerikan menyebar dan menenggelamkan mereka dalam sekejap. Aduh, ketiga penguasa itu memuntahkan setegup darah. Kemudian, mereka melihat Guan Yihan menggunakan perwujudan hukum langit dan bumi dan tanpa ampun melancarkan serangan terkuatnya ke arah mereka bertiga. Tiga penguasa tidak menyangka Guan Yihan akan menyerang mereka. Oleh karena itu, sebelum mereka sempat menggunakan perwujudan hukum langit dan bumi, perwujudan hukum langit dan bumi Guan Yihan telah menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Penguasa emas, penguasa air, penguasa api, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikan alam Yama Void. Selama kita memperoleh fragment asal domain, Void Yama Realm akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kalian bertiga akan tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan abadi. Guan Yihan menghela napas lega. Setelah selesai berbicara, dia melangkah ke dada raksasa itu. Guan Yihan memang munafik. Dia biasanya terlihat mulia dan penuh perhatian, tetapi ketika tiba saatnya, dia mengutamakan kepentingannya sendiri. Ziyi Yixuan mencibir. Dia tampaknya telah mengetahui sifat asli Guan Yihan. Matanya yang indah penuh dengan penghinaan. Mata Zua Wen berkilat dingin. Dia berkata dengan suara rendah, penyamaran Guan Yihan sangat bagus. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Sayangnya, Tuan Emas mengikuti guru yang salah. Zua Wen mendesah dalam hatinya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tuan Emas. Yang terakhir itu terus terang dan lugas. Dia adalah orang yang tulus. Namun, Raja Emas tidak menyangka bahwa ia tidak akan mati di medan perang, melainkan di tangan Tuan-nya. Kematiannya tidak ada artinya. Setelah Guan Yihan masuk, Raja Guntur kegelapan Gong Suekun juga menyerahkan salah satu harta terpentingnya dan memasuki pintu di depan peti raksasa itu. Segera, hanya tersisa dua tim, Zua Wen dan Ziyi Yixuan. Tim lainnya memasuki pintu raksasa atau dibunuh oleh raksasa karena mereka tidak dapat meninggalkan harta mereka. Sekarang, giliranmu. Tatapan mata raksasa itu tertuju pada Zua Wen dan Ziyi Yixuan saat dia berkata dengan tenang. 4579. Haruskah saya melepaskannya untuk masuk sekte tersebut? Ziyi Yixuan menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya yang seperti mutiara dan mengepalkan tangannya rat-rat. Wajah cantiknya sebenarnya sedikit memerah. Raksasa itu berkata tanpa ekspresi, Iya. Jika kamu tidak bisa melepaskannya, maka tinggalkan saja. Mata indah Ziyi Yixuan berkedip-kedip. Dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan bawahannya memasuki pintu terlebih dahulu. Dia masih ragu-ragu. Apa hal yang paling penting bagi Anda? Mengapa kamu begitu ragu-ragu? Zua Wen melihat keraguan Ziyi Yixuan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kesucian. Kata raksasa itu acuh tak acuh. Kau, Ziyi Yixuan menatap raksasa itu dengan marah, wajahnya memerah sepenuhnya. Zua Wen menatap Ziyi Yixuan dengan heran. Bagi wanita cantik yang pandai merayu ini, yang terpenting adalah kesuciannya. Senior Ziyi, jangan bilang kamu belum pernah menyentuh seorang pria pun setelah sekian lama berkultivasi. Zua Wen bertanya dengan aneh. Pak Tua Anzi, Duan Zipeng dan yang lainnya juga tercengang. Dalam kesan mereka, Ziyi Yixuan seharusnya adalah wanita yang sangat terbuka. Mereka tidak menyangka Ziyi Yixuan begitu konservatif. Itu bukan urusanmu. Ziyi Yixuan melotot marah ke arah Zua Wen. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kelicikan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih seperti wanita muda yang pemalu. Senior Ziyi, kamu harus menyerahkan kesucianmu untuk memasuki pintu ini. Kalau begitu, kau harus punya seorang pria. Aku punya banyak pria di sini. Pilih satu. Zua Wen bercanda. Ziyi Yixuan marah dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan menatap Zua Wen. Kalau begitu aku akan memilihmu. Kenapa kamu tidak datang? Malam yang romantis itu bernilai seribu emas. Ziyi Yixuan menatap Zua Wen sambil tersenyum. Dia mengaitkan jarinya dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang menggoda. Zua Wen tertegun sejenak, sementara Li Ying, Li Suo dan yang lainnya benar-benar tenggelam dalam persona Ziyi Yixuan. Batuk-batuk, Zuo ini lebih suka wanita yang lebih muda. Zuo ini tidak bisa menanggung keberuntungan senior Ziyi dengan wanita. Ziyi Yixuan mengangkat bahu dan menolak dengan lugas. Ziyi Yixuan sangat marah dan berteriak, Ziyi Yixuan, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan aku seorang wanita tua? Bukankah begitu? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Ziyi Yixuan sangat marah hingga menggertakkan giginya. Aura mengerikan tiba-tiba meletus saat dia menatap Zuo Wen. Dia telah berkultifasi selama bertahun-tahun, dan setiap kultifator pria tergila-gila padanya. Bahkan raja-raja dari alam super lainnya pun tergila-gila padanya. Dia selalu percaya diri dengan personanya sendiri, tetapi sekarang hal itu tidak berpengaruh pada Zuo Wen, yang membuatnya merasa frustrasi dan marah. Ziyi Yixuan, apakah kamu ingin meninggalkan sekte ini? Raksasa itu mendesak tanpa ekspresi. Ziyi Yixuan menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, apakah tidak ada cara lain? Saya bisa melepaskan hal-hal lainnya. Raksasa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pasti hal yang paling penting bagimu. Kalau kau tidak mau menyerahkannya, cepatlah pergi. Ziyi Yixuan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, namun dia takut dengan kekuatan raksasa itu dan tidak berani bersikap terlalu lancang. Jangan lihat aku, aku sama sekali tidak tertarik pada wanita tua. Ketika Ziyi Yixuan menoleh lagi, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Ziyi Yixuan, ingat ini. Ziyi Yixuan menggertakkan giginya karena benci. Dia menatap tajam ke arah Ziyi Yixuan dan mundur dari area tengah tempat raksasa itu berada. Bagaimana denganmu? Raksasa itu menoleh untuk melihat Ziyi Yixuan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak akan pernah menyerahkan hal yang paling penting bagi saya, bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Ziyi Yixuan berkata dengan tegas. Begitu mengatakan ini, raksasa itu menatap Zuawan dalam-dalam, lalu menoleh ketetua Ansi, Duan Zipeng, dan yang lainnya. Penatua Ansi, Duan Zipeng, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala. Mereka semua memiliki hati nurani di dalam hati mereka dan tidak mau melepaskan hal yang paling penting. Mereka tahu betul bahwa begitu mereka melepaskannya, hal itu akan meninggalkan setan di dalam hati mereka dan hanya akan merugikan diri mereka sendiri di masa mendatang. Ziyi Yixuan menatap Zuawan dengan heran dan berkata, kamu sudah bekerja keras untuk sampai di sini, dan kamu menyerah begitu saja. Siapa bilang aku menyerah? Zuawan berkata datar. Kamu bahkan tidak bisa memasuki pintu ini, jadi kamu tidak bisa memasuki reruntuhan yang sebenarnya, dan kamu masih bilang kamu belum menyerah. Ziyi Yixuan mencibir. Sudut mulut Zuawan sedikit melengkung saat tatapannya jatuh pada raksasa di depannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Saudara Ma, tidak perlu berpura-pura, misterius. Keluarlah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Tetua An Si, Duan Zipeng, Ziyi Yixuan, dan yang lainnya semua menatap Zuawan dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Zuawan. Raksasa ini misterius dan sulit dipahami. Apakah Zuawan mengetahuinya? Haha, Saudara Zuo, Anda memang orang yang cerdas. Saya suka bernegosiasi dengan orang pintar seperti Anda. Sementara semua orang bingung, raksasa di tengah langit berbintang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menjadi melengking. Lalu, semua orang melihat sosok gemuk muncul di atas kepala raksasa itu. Pria gemuk berpakaian seperti anjing itu berguling turun dari tubuh raksasa dan mendarat tepat di depan Zuoawan. Zuoawan memandang pria gemuk di depannya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia telah berurusan dengan Ma Yuji berkali-kali dan tahu bahwa meskipun pria gemuk itu tampak tidak berbahaya, dia sebenarnya sangat jahat. Saat dia memasuki langit berbintang, dia tiba-tiba menerima pesan dari Ma Yuji. Ternyata orang ini telah menyelinap ke reruntuhan lebih awal dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk sepenuhnya mengendalikan reruntuhan. Ma Yuji memiliki banyak cara, dan bahkan Zuoawan harus mengaguminya. Oleh karena itu, ketika Ma Yuji menguasai reruntuhan terlebih dahulu, Zuoawan tidak terkejut. Setelah menguasai reruntuhan, Ma Yuji terus-menerus memanipulasi segala sesuatu di reruntuhan dan bermain dengan siapa saja yang memasuki reruntuhan. Zuoawan baru mengetahuinya setelah membaca pesan Ma Yuji. Hah! Apa yang sedang terjadi? Penatua Ansi, Zi Iksuan, dan yang lainnya menatap Ma Yuji dengan tak percaya. Mereka benar-benar bingung. Setelah sekian lama, sepertinya semua ini adalah ulah si gendut ini. Oh, begini, pemilik reruntuhan itu bernama Tan Penghong. Warisannya dan semua yang lain ada di tanganku. Jangan sia-siakan usahamu. Pulanglah dan temukan ibumu. Ma Yuji melambaikan tangannya dengan tidak sabar pada semua orang dan berkata dengan santai. Apa? Kamu, raksasa tadi itu palsu. Mata indah Zi Iksuan terbelalak saat dia bertanya dengan tak percaya. Raksasa itu nyata. Aku memadatkan asal-usul perwujudan hukum langit dan bumi milik Tan Penghong untuk membentuk raksasa. Ia sebanding dengan seorang ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Ia sangat kuat. Ma Yuji berkata sambil tersenyum. Lalu, lalu apa maksud pertanyaan raksasa itu? Zi Iksuan bertanya. Oh, itu, itu hanya tes yang saya tambahkan secara spontan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang idiot di dunia ini yang rela menyerahkan hal-hal terpenting mereka. Bodoh sekali. Haha, saya tertawa terbahak-bahak. Ma Yuji memegang perutnya dan tertawa keras. Dasar gendut, aku akan membunuhmu. Zi Iksuan sangat marah sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia terbang mendekat dan energi yang mengerikan meledak, mengembun menjadi perwujudan hukum langit dan bumi setinggi sejuta kaki. Perwujudan langit dan bumi Zi Iksuan adalah seorang gadis raksasa yang mengenakan gaun ungu. Wajah gadis ini ditutupi oleh kerudung ungu dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Zi Iksuan sedang bingung dan jengkel. Pertanyaan yang paling tidak ingin ia ungkapkan, terkuat begitu terang-terangan di depan semua orang. Hal ini membuat Zi Iksuan sangat marah hingga ia hampir kehilangan akal sehatnya. 4580 Gadis kecil, mengapa kau begitu kasar? Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu marah? Mayuji menghentakkan kakinya dan buru-buru menyelinap pergi, kembali ke kepala raksasa itu. Ledakan-ledakan-ledakan, perwujudan hukum langit dan bumi milik Zi Iksuan melesat mendekat. Tubuhnya yang mengerikan seakan menutupi langit dan matahari. Ia tiba di depan Mayuji dalam satu langkah, dan telapak tangan besar tiba-tiba menghantam. Raksasa yang duduk di tengah langit berbintang itu tiba-tiba membuka matanya dan melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bertabrakan dan terjadilah serangkaian ledakan dahsyat. Raksasa itu tak tergoyahkan bagai gunung, sementara perwujudan hukum langit dan bumi milik Zi Iksuan mundur beberapa ratus langkah, nyaris tak mampu menyeimbangkan tubuhnya. Gadis kecil, apa yang membuatmu malu? Aku akan punya perawan yang lebih tua darimu. Kamu ini apa? Kamu sama sekali tidak tua. Lagi pula, bukankah Zuawan menganggapmu tua? Aku rasa kamu belum tua. Ikuti saja aku. Mayuji berdiri di atas kepala raksasa itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang ahli yang tercerahkan. Namun, si gendut ini menatap Zi Iksuan tanpa berkedip. Masih ada jejak air liur di sudut mulutnya, merusak citranya. Bajingan. Zi Iksuan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mendesak perwujudan hukum langit dan bumi untuk menyerang Zuawan lagi. Kekuatan yang mengerikan merasuki seluruh langit berbintang seperti badai. Ledakan-ledakan-ledakan. Sayangnya, jarak antara Zi Iksuan dan raksasa itu terlalu besar. Dia menyerang berulang kali, dan pada dasarnya semuanya berhasil dihalangi oleh raksasa itu. Akhirnya, Zi Iksuan mundur dengan sedih dan tak berdaya menarik kembali perwujudan hukum langit dan bumi miliknya. Dia hanya menatap tajam ke arah Mayuji. Mayuji, di sisi lain, sangat senang dengan dirinya sendiri. Kata-kata kasarnya terus keluar dari mulutnya, membuat Zi Iksuan sangat marah hingga dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak tahan dengan kata-kata si gendut ini. Mulutnya terlalu murahan. Setelah Zi Iksuan pergi, Mayuji menepuk-nepuk pakaiannya dan datang di depan Zua Wen sambil tersenyum. Akhirnya membuat wanita ini marah. Saudara Zuo, kita bisa bicara tentang bisnis sekarang. Mayuji mendekat dan merangkul Zua Wen sambil memanggilnya saudara dengan sangat akrab. Zua Wen mencibir dalam hatinya, tetapi wajahnya juga menampakkan senyum ramah. Sepertinya kamu sengaja mengusir Zi Iksuan. Zua Wen melirik Zi Iksuan yang telah menghilang dan berkata dengan acuh tak acuh. Mayuji mengangkat bahu dan berkata, bagaimanapun, ini adalah pembicaraan antara kamu dan aku, dan ini adalah masalah yang sangat penting. Orang luar tentu saja tidak boleh ikut campur. Apakah saya benar? Selagi dia bicara, Mayuji melirik ke arah Patua An Si dan yang lainnya yang berada tidak jauh. Senior An Si, kepala keluarga Li, kakak Duan, saya permisi sebentar. Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan kakak Ma. Zua Wen memandang Patua An Si dan yang lainnya lalu tersenyum. Patua An Si, Li Yinglong, dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang pintar. Mereka tahu apa yang dimaksud Zua Wen. Mereka tersenyum dan menjauh dari Zua Wen dan Mayuji. Setelah Patua An Si dan yang lainnya mundur cukup jauh, Zua Wen menatap Mayuji dan berkata dengan ringan, Saudara Ma, Anda tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Mengapa Anda berinisiatif mencari saya kali ini? Mayuji menyeringai dan berkata, Saudara Zuo, kali ini aku mencarimu adalah hal yang baik. Kau datang ke reruntuhan untuk mendapatkan sumber daya reruntuhan dan apa yang disebut fragment asal domain, kan? Zua Wen menatap Mayuji dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Reruntuhan ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku, termasuk sumber daya tanpenghong, warisan, dan bahkan fragment asal domain. Mayuji berkata dengan bangga. Lalu, tanya Zua Wen tanpa ekspresi. Saat Mayuji muncul, Zua Wen sudah bisa menebaknya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Aku bisa memberimu setengah dari sumber daya reruntuhan, dan aku juga bisa memberimu warisan. Tapi aku punya syarat. Bisakah kau meminjamkanku dua batu primordial-primordial yang ada di tubuhmu? Mayuji mengusap tangannya dan berkata, Zua Wen menyipitkan matanya dan mencibir, meminjamkannya padamu. Kakak Ma, menurutmu aku ini tipe orang yang kelihatan bodoh. Seberapa pentingkah batu primordial-primordial? Apa perbedaan antara meminjamkannya kepada Mayuji dan memberikannya kepadanya? Mayuji tersenyum malu dan juga merasa permintaannya agak berlebihan. Ia melanjutkan, bagaimana dengan ini? Ketika saatnya tiba, aku akan membutuhkan batu primordial-primordial milikmu. Kau bisa melakukannya bersamaku. Apakah kamu ingin menggunakan batu primordial-primordial untuk memasuki sistem bintang kuno? Zua Wen menatap Mayuji dalam-dalam dan bertanya sambil tersenyum tipis. Wajah Mayuji sedikit berubah, dan dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, Kau benar. Aku memang ingin memasuki sistem bintang kuno. Konon katanya ada 28 dewa purba di sistem bintang kuno. Aku penasaran apakah kamu salah satunya. Kata Zua Wen penuh arti. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa ada 28 dewa primordial di sistem bintang kuno? Wajah Mayuji berubah drastis, dan dia menatap Zua Wen. Mengapa? Sepertinya tebakanku benar. Kau memang dari sistem bintang kuno. Mengapa kau datang ke alam bawah? Mata Zua Wen berbinar dan bertanya. Wajah Mayuji muram dan dia berkata, Zua Wen, ada beberapa hal yang tidak layak kamu ketahui. Jika kamu mengetahuinya, itu hanya akan merugikanmu. Lagipula, aku bukan salah satu dari 28 dewa purba. Jangan asal menebak. Zua Wen sedikit mengernyit. Dari nada bicara Mayuji, dia bisa merasakan bahwa Mayuji tidak berbohong. Sepertinya tebakannya salah. Sistem bintang kuno masih terlalu jauh dariku. Aku tidak tahu apapun tentangnya. Ada apa di sana? Zua Wen menebak dalam hatinya. Batu-batu primordial-primordial ada di tanganku. Jika kau ingin memasuki sistem bintang kuno, kau harus membawaku masuk bersamamu. Ada beberapa hal yang bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengetahuinya di masa mendatang. Kata Zua Wen ringan. Mayuji menghela nafas pelan dan berkata, Kau benar, tapi aku masih belum bisa mengatakannya sekarang. Saat aku menemukan batu primordial terakhir dan memasuki sistem bintang kuno, kau akan tahu kebenarannya. Tatapan mata Zua Wen tajam saat dia menatap Mayuji dalam-dalam, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Dia tahu bahwa dengan karakter Mayuji, bahkan jika dia memaksa, Mayuji tidak akan pernah mengatakannya jika dia tidak mengatakannya. Batu primordial-primordial terakhir, aku bahkan tidak punya petunjuk apapun. Tunggu sampai aku menemukannya, siapa tahu butuh waktu berapa lama. Kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Namun Mayuji memperlihatkan senyum misterius dan berkata, Batu primordial-primordial terakhir tidak akan terlambat. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu kabar saya. Zua Wen mengangkat alisnya, sepertinya si gendut ini punya beberapa petunjuk. Zua Wen tidak bertanya lagi, tetapi berkata dengan dingin, syaratmu tidak cukup. Saya tidak setuju. Senyum misterius di wajah Mayuji langsung membeku. Dia menghentakkan kakinya dan menunjuk ke arah Zua Wen sambil berkata, Zua Wen, jangan pergi terlalu jauh. Bagaimana mungkin syarat yang kuberikan padamu tidak cukup? Tentu saja itu tidak cukup. Setengah dari sumber daya di reruntuhan ini terlalu sedikit. Aku butuh semua sumber daya itu. Lagi pula, fragment sumber alam itu juga tidak berguna bagimu. Berikan saja padaku juga. Kalau kamu tidak bisa melakukan ini, lupakan saja. Kata Zua Wen dengan tenang. Apa, Zua Wen, kamu baru saja meraih satu yard setelah mengambil satu inci? Kata Mayuji dengan jengkel. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimanapun juga, sumber daya di reruntuhan ini tidak terlalu penting bagiku, dan memasuki sistem bintang kuno atau tidak tidak akan memengaruhiku lebih jauh. Tidak masalah jika kau tidak membicarakannya. Kata Zua Wen sambil tersenyum dingin. Dalam sekejap, wajah Mayuji sehitam arang, sudut mulutnya berkedut tanpa henti.